Pemirsa Mas Giner, Raca perdagangan tetap surplus dalam 33 bulan berturut-turut, namun kinerja ekspor Indonesia terus turun dalam beberapa bulan terakhir, baik dari sisi nilai maupun volume. Di bulan Januari 2023, nilai ekspor Indonesia turun 6,36 persen. Apa sesungguhnya yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menopang daya saing ekspor kita di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja? Kita langsung membahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, apa kabar? Sehat-sehat. Mas Tauhid, memang masih sehat kalau kita lihat kinerja ekspor Indonesia, 33 bulan berturut-turut masih surplus, tapi ada penurunan. Kalau kita mau lihat dulu di bulan Januari, apa yang menyebabkan penurunan ini, Mas Tauhid? Saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, kolat dari volume ya. Beberapa komoditas memang trennya mengalami penurunan ya. Misalnya untuk minyak mentah, itu juga kita ekspornya mengalami penurunan. Kemudian juga untuk kelapa sawit juga mengalami penurunan volume. Begitu juga batubara juga mengalami penurunan sedikit begitu. Jadi ini disebabkan penurunan ini, negara mitra dagang kita mulai adjustment atau penyesuaian ya terhadap kebutuhan domestiknya masing-masing. Karena di masing-masing negara tampaknya kalau kita lihat trennya memang pertumbuhan ekonominya, itu ke depan akan semakin turun gitu ya. Data, kalau kita lihat data agregatnya, OECD melihat dan juga IMF ya. Jadi dari 10 negara mitra dagang utama kita itu, 7 mengalami perlambatan. Jadi dari 10 mitra dagang kita itu mengalami perlambatan. Misalnya saja katakanlah India yang termasuk kita surplus paling besar, itu mungkin di 2023 6,1. Padahal 2022 kemarin dia mencapai 6,8. Kemudian Amerika juga turun ya menjadi 1,4 dari sebelumnya 2 persen. Jadi ini mengakibatkan ada potensi penurunan growth daripada volume kita gitu. Nah itu, dan ini mungkin kemungkinan di 2023 yang growthnya kita ekspor bisa sampai 12 persen, bisa terpangkas separuhnya. Jadi, dan bisa sampai 10 persen gitu ya. Di Januari 2022 kita bisa growthnya 22 persen, tapi Januari sekarang sekitar 16 persen begitu. Jadi trennya akan turun karena memang faktor permintaan. Yang kedua tentu saja ini pengaruhi harga gitu. Ada kompetensi misalnya juga mengalami penurunan ya. Misalnya untuk besi baja begitu ya. Itu harganya sekarang sekitar Rp122. Kemudian kelapa sawit sempat naik, sekarang turun lagi sekitar Rp900. Maupun misalnya batu bara ya. Kemarin sempat dianggap mendekati Rp400, sekarang juga Rp320 gitu. Jadi, memang di Januari ini mulai tendensi memang kelemahan mulai terjadi. Mas Tauhid, Kementerian Perdagangan mengatakan penurunan ekspor Januari tahun ini sebetulnya adalah pola tahunan. Kalau dilihat sekian tahun, ekspor Januari pasti lebih rendah dibandingkan ekspor Desember. Itu menurut Anda bagaimana? Kalau saya lihat sih memang kalau lihat trennya, memang Januari biasanya agak slope-nya ke bawah gitu ya. Dan memang paling rendah. Tapi kalau kita lihat memang di Januari, di bulan Mei, September itu tren-trennya dia turun. Memang di Februari trennya akan naik begitu. Karena masing-masing negara akan konsolidasi, itu yang pertama kebutuhan domestik untuk mesin industrinya relatif untuk konsumsi terbatas begitu. Karena memang di Februari nanti baru mulai agak kencang lagi begitu. Kalau melihat tadi sudah Mas Tauhid katakan ya, ada penurunan permintaan dari partner-partner dagang Indonesia. Apakah itu bisa kita artikan bahwa memang resesi itu sudah terjadi? Atau penurunan lah, pelambatan pertumbuhan ekonomi di sekian negara partner dagang Indonesia itu sudah terjadi? Atau ini yang tadi dikatakan Kementerian Perdagangan hanya pola tahunan? Enggak, sebenarnya dua-duanya benar ya. Kalau pola tahunan memang Januari ya, tanpa resesi pun, dia akan turun begitu ya. Apalagi ditambah resesi. Kalau resesi sebenarnya sudah mulai kelihatan di kuartal keempat kemarin di 2022, di banyak negara sudah mulai melambat begitu. Nah ini yang menurut saya harus dilihat bahwa tendensi resesi sudah mulai terjadi. Angka-angka revisi dari berbagai lembaga untuk di akhir tahun sudah menyebut bahwa memang banyak negara itu mengalami perlambatan ya. Kecuali China. China mulai positif karena dia mulai membuka blokade COVID-nya, nah itu agak lebih baik ya. Tapi negara analaga lain itu sebenarnya karena faktor kenaikan harga yang membuat mereka harus mengerem dulu pertumbuhan ekonominya begitu. Kalau bicara CPO, Mas Tauhid, ini kembali lagi dikatakan bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang sebetulnya secara tidak langsung jadi mengerem ekspor CPO. Antara lain yaitu pajak ekspor, kemudian juga rasio pengali ekspor ya yang diperketat. Dan ini disebutkan oleh Kementerian Perdagangan. Sebetulnya lebih karena itu untuk ekspor CPO ya, Mas Tauhid? Atau memang karena sekarang selisih harga minyak CPO dengan minyak nabati yang lain yang menjadi pesaingnya semakin tipis? Ada beberapa orang mengatakan memang tetap lebih murah CPO, tapi selisihnya jadi sangat sedikit. Misalnya dengan minyak biji bunga matahari atau yang lain. Yang mana yang membuat ekspor CPO ini turun, Mas Tauhid? Ya kalau saya lihat pertama ya, domestik tentu saja pengaruh ya. Karena kan kebijakan pemerintah dulu 10 ya tahun 2022 di awal ketika kita mengalami larangan ekspor. 10 ekspor, 1 domestik. DMO-nya begitu ya. Kemudian menjadi 8 ekspor, 1 domestik. Kemudian menjadi 6 ekspor, 1 domestik. Artinya mengalami penurunan karena kebijakan. Apalagi setelah kebijakan untuk biodiesel 35 persen, itu menyebabkan memang akhirnya untuk ekspor mengalami penurunan. Apalagi sempat di state bahwa, wah ini pemerintah memberikan satu penegasan atau bahkan ancaman 50-50 gitu. Wah kalau 50-50 ya sudah gitu. Kita sekitar 40, hampir 50 juta ton sepalu dalam negeri ya itu akan banjir di dalam negeri, ekspor semakin turun. Nah ini otomatis akan mengurangi. Padahal minyak nabati itu faktor dominannya CPO dan kontributor terbesar ekspor kita dari situ. Nah kalau misalnya selisih ya, menurut saya kalau selisih kita kemarin di angka rata-rata sekitar 800 US per metric ton, sebenarnya sudah selisihnya cukup jauh gitu. Apalagi sekarang 942 ya, 942 di Januari menurut saya masih ada nilai insentif lah dibandingkan sumber minyak lain. Apalagi volume di dunia cukup banyak begitu ya. Kalau kita lihat ekspor Indonesia kan masih didominasi ekspor komoditas ya, komoditas mentah ya Mas Tauhid atau ya sedikit diolah begitu. Apakah kemudian kita bisa melihat ekspor komoditas mentah ini bisa bertahan? Saat ini sudah berapa puluh bulan betul-betul kita surplus. Atau memang pada waktunya kita akan lihat kita tidak lagi bisa andalkan. Dan mungkin di tahun ini kalau kita lihat cuaca kan ternyata di Eropa, di Amerika tidak sedingin yang diperkirakan. Itu akhirnya membuat permintaan akan minyak bakar itu juga menjadi turun. Sehingga waktunya Indonesia untuk mulai meningkatkan industri. Setuju tidak tuh Mas Tauhid? Ya saya kira kalau kita lihat sejarahnya, saya pernah mengalisis 30 tahun begitu ya, dominasi bahan bahkan ekspor berbasis sumber daya elam rupanya berat untuk kita katakanlah. Teruskan. Dan teruskan apa namanya, masih dominan lah begitu ya, 60-70 persen bahkan kalau kita lihat ya. Dan utamanya karena beberapa hal. Yang pertama memang permintaan dunia untuk ekspor sumber daya elam itu lebih tinggi dibandingkan produk industri atau turunan. Karena kita nggak bisa mengisi itu gitu. Itu butuh teknologi investasi yang besar dan itu apa namanya, relatif lebih sulit. Misalnya untuk produk-produk bahas teknologi, elektronik, kemudian industri tekstil dan sebagainya. Itu apa namanya, meskipun kita ekspor cukup bagus tapi negara lain katakanlah punya nilai daya saing yang lebih tinggi. Nah sementara kita dengan sumber daya alam ini memiliki daya saing. Tetapi tadi begitu dia masuk ke hilirisasi, nah itu yang kemudian tidak bisa muncul dengan daya saing sama ketika kita ekspor dalam bentuk komunitas sumber daya alam. Nah ini butuh waktu memang gitu ya. Dan saya kira masih dalam 10 tahun kita masih mengandalkan sumber daya alam ini ya. Karena tadi luas wilayah, potensi dan sebagainya. Hilirisasi ini kalau saya lihat nggak ada yang cepat nih, ada yang sulit. Misalnya katakanlah nikel ya, nikel kita baru smelter. Butuh waktu. Untuk menuju katakanlah kebahan batu baterai, itu butuh waktu sampai 2024 ya. Jadi dan itu juga masih sebagian begitu ya. Belum kita sampai ke produk yang lain hilirisasi untuk misalnya industri mobil dan motor listrik. Mas Tauhid, dengan menguatnya ekonomi Tiongkok, mungkin Amerika Serikat sekarang masih tetap tinggi. Apakah itu artinya Indonesia bisa melihat dalam waktu dekat mungkin di tahun ini neraca dagang kita netral atau bahkan bisa menjadi defisit? Terutama karena Tiongkok Mas Tauhid. Kalau saya lihat sih tetap surplus ya, cuma tipis gitu ya. Jadi kalau kita lihat Tiongkok itu kan sekitar 15-19 persentase dari tujuan ekspor kita ya. Nah problemnya adalah di 2023 itu Tiongkok diperkirakan 5,2. Dia masih di bawah titik optimalnya gitu ya. 2024 sekitar 4,5 turun lagi. Nah kalau dia ingin tetap kita pulih harusnya dia berada pada pertumbuhan yang normal sekitar 7-8 persen. Dan kelihatannya Tiongkok sudah mengalami era good yang baru lebih stabil begitu tidak terlalu overheating. Dan ini saya kira kita punya potensi tapi surplusnya tidak terlalu tinggi lah begitu ya. Baik, kita lihat nanti seperti apa kondisi neraca dagang kita ke depan. Semoga pemerintah bisa melihat dengan sejeli yang Anda lihat. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Tauhid.